bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu dan pada video kali ini saya akan membahas tampilan game EAFC24 yang mengalami blank ya jadi blanknya itu dia udah masuk ke menu dan menunya sempat muncul di awal tapi pas saya coba masuk ke menu kick off dia langsung ngeblank seperti ini kalau dilihat dari animasinya teman-teman bisa lihat pergerakan ada seperti asap atau awan ya yang bergerak jadi ini kalau misalkan saya tungguin sampai kapanpun dia gak akan gak akan benar gitu ya ini udah sempat kejadian sekitar 2 sampai 4 kali ini nah tadi berhubung saya mau main terus pas saya ngalamin ini lagi saya coba buatin kontennya siapa tau teman-teman nanti ada yang juga ngalamin seperti ini kita akan coba cek untuk cara mencari solusinya supaya dia bisa normal lagi yang pertama itu teman-teman coba cek dulu aplikasi EA nya statusnya dia gimana tombolnya nah pas saya lihat ternyata status tombolnya itu malah play jadi itu ada kesalahan informasi harusnya kalau misalkan teman-teman running ya running atau menjalankan game itu statusnya bukan play tapi stop nah ini bentrok dia kayaknya entah bentrok ketika mau ngambil data dari server EA nya atau memang ada perlu perbaikan dari apa dari si game FC24 nya kalau perbaikan kita nanti repair tapi sebelum di repair teman-teman coba close dulu aja ini kalau misalkan saya play saya coba pengen tau efeknya gimana dia karena harusnya statusnya itu dia stop kalau misalkan lagi muncul jendela gamenya kalau ini enggak jendela gamenya muncul nge-hang nge-blank tapi statusnya berubah jadi play udah sekitar 2-4 kali saya ngalamin kejadian kayak gini tuh cuma berhubung tadi barusan mau main sekalian saya coba buatin kontennya nah ini enggak ada respon apapun ya enggak biasanya lama seperti ini ini saya coba close aja ini pun sama saya coba close ya karena memang enggak ada efek apapun setelah itu saya coba play lagi ini statusnya lagi proses launching game nah dia baru masuk ke apa anti cheat ya masuk ke menu anti cheat jadi kalau proses tadi kita tungguin tuh enggak akan muncul-muncul menu karena status di ee-nya pun dia masih tulisan play artinya memang dianggapnya belum dimainkan nah pernah juga ngalamin begitu saya coba replay ulang di play ulang gitu ya di launching ulang tuh sama hasilnya dia tetap apa enggak mau muncul menu-nya ya mungkin aja padat gitu ya aktivitas di jaringannya karena kan dia makan sistemnya online di awal tuh pasti ada pilihan personal setting nanti ada muncul pilihan untuk connect to server ini biasanya saya diamin aja sampai dia benar-benar connect karena hasilnya biar maksimal nah bisa jadi penyebabnya ini karena kita connect ke server kalau main offline rasanya enggak terlalu berpengaruh ke server di awal tuh muncul tampilannya muncul normal seperti ini begitu saya masuk ke kick off di klik sekali tombolnya nah ini kan loading nih nah tadi tuh gagal loading dia enggak muncul nah kita akan coba cek sampai kick off aja ya enggak apa-apa lah saya pilih inter sama milan buat ngecek aja dia lancar atau enggak normalnya memang setelah kita close tadi tampilan yang ngeblank terus kita launching ulang bisa langsung normal kembali normalnya kalau misalkan sampai error lagi ya harus di repair game-nya jadi teman-teman tinggal pilih manage pilih repair oke muncul ya tampilan untuk intro match kita akan coba langsung cek match-nya jadi tampilannya tadi menunya hilang banget itu sepertinya memang gagal loading aja nah teman-teman jangan terlalu panik bisa nyoba apa namanya install jangan install ulang maksudnya dicoba di close dulu kemudian dicoba di play lagi tapi tadi di close dulu ya makanya tuh saya lebih suka main game tuh dia pake mode window jendera oke mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman yang suka boleh like tentunya boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh